Banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang datangnya bulan Suci Ramadan. Seperti bersiarah ke makam keluarga atau kerabat yang terlebih dulu menghadap Sangholik. Salah satunya di Kompleks Makam Mokoe menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Kompleks pemakaman ini adalah kompleks pemakaman beberapa raja dari Kerajaan Luhu. Tetangnya di Kelurahan Luminda, Kecamatan Warah Utara, Kota Palopo. Kompleks pemakaman Luhu Koe sendiri adalah tempat penguburan pertama di Kota Palopo. Konon mulai dibangun pada 1605 Masehi. Proses pembangunannya mulai dilakukan sesaat setelah pembangunan Masjid Jami Tua pada 1604. Di saat ini telah dijadikan sebagai situs cagar budaya. Di dalam kompleks pemakaman itu terdapat tiga makam yang usianya sudah sangat tua. Di antaranya makam loko berbentuk melengkung seperti piramida. Makam jarai berbentuk segi empat seperti benteng. Dan makam cipe berbentuk seperti batu yang sangat besar. Ketiganya berada dalam satu makam yang dinamakan makam lokoe yang luasnya kurang lebih 670 meter persegi. Petugas penjaga pemakaman lokoe sahbah mengatakan di gerbang luar lokoe terdapat makam penjaga. Sehingga tidak diperbolehkan masuk untuk bersiarah jika belum meminta izin kepada penjaga tersebut. Kalau tidak bisa izin dia, karena dia penjaga seperti kistana tuh, kita tidak bisa masuk kalau tidak bisa izin dia. Assalamualaikum. Setiap tahunnya pemakaman ini rame dikunjungi masyarakat khususnya menjelang bulan Ramadan. Saat perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha. Para peziarah mulai dari kanak-anak, remaja hingga orang tua berkunjung untuk membersihkan makam para keluarganya. Menabur bunga, menyiram hingga mengaturkan doa di atas pusara keluarganya. Sementara itu salah seorang peziarah, Munasar, mengatakan. Ziarah makam merupakan tradisi turun-temurun keluarganya setiap tahun sebelum bulan Ramadan ke makam orang tua. Ini kan hari lebaran, memang sebelum memasuki bulan suci Ramadan, khususnya bulan puasa. Kebiasaan sudah dilakukan itu untuk siarah ke kubur orang tua, keluarga. Ya, tahun ini kami berserta anak-anak saya, dipar saya, dan adik-adik saya datang bertumbuh bersiarah ke makam orang tua kami yang ada di loko ini. Ramainya kedatangan peziarah menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar. Mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk menjajakan bunga, air, hingga membuka lahan parkir untuk meraup pundi-pundi rupiah. Tak jarang, para pedagang musiman ini merupakan anak-anak yang masih belia. Namun sudah merasakan kerasnya perjuangan mendapatkan pundi-pundi rupiah. Bagi para pesiarah yang datang, tak perlu repot-repot membawa persiapan air dan sebagainya. Cukup membawa uang 5.000 rupiah, pesiarah sudah bisa mendapatkan satu botol air dan satu kantong bunga. Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.